Oke halo ketemu lagi di channel WP Signals Kali ini kita akan membahas tentang Mengapa video Reels Facebook kita sepi penonton Oke jadi masih banyak teman-teman diantara kita yang mengalami tentang Videonya itu anjlok secara drastis ya Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah ketika kita sebelum monetisasi Video kita itu bagus meledak banyak yang nonton sampai jutaan Dan kenapa setelah monetisasi malah videonya kok jadi anjlok Yang nonton sampai seribu juga susah katanya Banyak sekali teman-teman semua yang bertanya kepada kita ya Alasannya kenapa Oke kita akan jelaskan tentang permasalahannya mengapa video Reels Facebook kita itu sepi penonton Cuman ada biasa ada informasi juga ya bagi teman-teman yang ingin lebih mendalami tentang Kegiatan Reels Facebook ini untuk memonetisasinya Silahkan bisa bergabung di kursus online kami yang linknya akan kami sertakan di kolom deskripsi Oke kita lanjut ke materi Mengapa video Reels Facebook kita sepi menonton Kita langsung saja ya Ke materinya yaitu adalah ini ya Alasan yang pertamanya adalah ini Algoritma ya Algoritma Facebook yang berubah-ubah Algoritma Facebook yang digunakan untuk menampilkan konten di newsfeed Pengguna sering berubah Dan hal ini dapat mempengaruhi jangkauan konten Anda Jika konten Anda tidak cocok dengan preferensi dan minat pengguna Maka postingan Anda mungkin tidak akan muncul di newsfeed mereka Nah ini adalah alasan yang pertama ya Mengapa video Reels kita itu tidak ada tayangannya atau tayangannya kurang atau anjlok Hal yang pertama adalah gara-garanya adalah ini ya Algoritma Facebook yang berubah-ubah Jadi Facebook itu mempunyai sistem Yang disebut algoritma Jadi algoritma itu seluruh Sosial media saja ya Singkatnya itu ya Seluruh sosial media itu memiliki sistem algoritmanya masing-masing Jadi apabila kita telah menembus sistem algoritma itu Maka jangkauan serta tayangan juga akan naik Namun apabila algoritma Facebooknya terus berubah-ubah Maka bukan suatu kebetulan atau suatu alasan mengapa video Reels kita itu jadi anjlok Karena dipengaruhi oleh algoritma Facebook Nah solusinya adalah silahkan untuk mempelajari algoritma Facebook Nanti boleh di subscribe dulu channel ini Karena ini web signal akan tetap memberikan informasi-informasi khususnya tentang mempelajari tentang algoritma Namun di kelas online ini sudah sedang dipelajari ya Silahkan bagi yang berminat silahkan untuk bergabung Yang pertamanya ini adalah algoritma Facebook yang selalu berubah Jadi algoritma itu selalu dinamis Padahal ada yang update-nya tiap minggu Seminggu sekali diupdate Sebulan sekali diupdate Sistem-sistem apa saja yang dinaikkan Apa saja yang diturunkan Facebook itu memiliki sistem yang seperti itu Kemudian yang kedua adalah ini ya Konten yang tidak menarik Jika konten yang Anda bagikan tidak menarik atau tidak memberikan nilai tambah bagi pengguna lain di Facebook Maka mereka mungkin tidak tertarik untuk mengikuti akun Anda atau berinteraksi dengan postingan Anda Nah ini ya Poin pentingnya juga ini adalah silahkan membuat konten yang menarik Konten yang menarik itu seperti apa ya Konten yang istilahnya akan mendatangkan banyak interaksi Akan mendatangkan banyak like, komen, ya Kemudian dibagikan sama orang lain Pasti jika konten kita menarik Maka interaksi juga akan tinggi Dan jika interaksi tinggi Maka dolar-dolar pun yang masuknya akan besar ya Untuk kita penghasilan juga kita akan besar Kalau kontennya menarik Jadi istilah kata jangan asal upload aja Ya kita juga harus mereset dulu Meresetnya gini Follower kita umurnya berapa Terus letak geografisnya orang mana Terus kita bikinkan kontennya harus yang seperti apa Nah harus seperti itu Misalkan seperti ini Misalkan umur Apa Umur follower kita di Facebook Rata-rata umurnya adalah 40 tahun Kemudian kita membuat konten Yang dikhususkan untuk umur 15 tahun Seperti Mobile Legends Atau Free Fire Seperti itu pasti Itu tidak akan cocok dengan Para follower kita Nah singkat kata seperti itu Ya Jadi kita harus melakukan riset dulu Para Riset para pengikut Kita di Facebook Umurnya berapa Letak geografisnya orang mana Minatnya kemana Nah kita harus Reset seperti itu Maka jika kita sudah Melakukan riset Maka kita akan mudah menentukan Konten apa saja Yang akan kita Upload Di Facebook Atau dibagikan di Facebook Ya Oke yang selanjutnya adalah ini Prokwensi postingan yang rendah Jika Anda tidak sering memposting konten baru Maka pengguna mungkin Lupa atau tidak tertarik lagi Dengan akun Anda Nah kebanyakan Seperti ini Jadi Kita posting itu hanya sekali Dua kali Setelah itu sudah ditinggalkan Kemudian pada saat posting lagi Tiba-tiba anjlok Kalau sudah anjlok Kita males lagi Nah ini nih Banyak Para kreator ini yang gagal di Saat seperti ini Jadi Istilahnya Kita harus tetap konsisten Frekuensi postingan itu Harus tetap Ya tidak boleh rendah Kalau kita misalkan uploadnya Seminggu sekali Teruskan seminggu sekali Upload sebulan sekali Teruskan sebulan sekali Jangan hari ini upload Besok tidak Besoknya lagi upload Selang lagi satu minggu Upload lagi Kemudian satu bulan Baru upload lagi Nah ini akan rusak Ya Ini hal ini berhubungan dengan algoritma Jadi ini adalah Poin atau level algoritma yang paling rendah Ya Untuk di dalam masalah Frekuensi postingan ini Jadi kita harus tetap konsisten Kalau sehari sekali Update lah sehari sekali Sehari tiga kali Update sehari tiga kali Seperti itu Jadi jangan Istilahnya Sudah upload sekarang Besok ditinggalkan Sudah gitu Tidak upload lagi Itu tidak boleh Itu nanti Jadi akan marah Menambah Profesinya menjadi Jelek Dan facebook Tidak akan menilai Akun kita ini Bagus Ya Seperti itu Kemudian yang selanjutnya Adalah ini Tidak memanfaatkan fitur facebook Facebook memiliki banyak fitur Seperti live video Story Dan polls Yang dapat meningkatkan Engagement Dan jangkauan postingan anda Jika anda tidak memanfaatkan fitur-fitur ini Maka anda mungkin kehilangan kesempatan Untuk menarik perhatian pengguna Nah jadi Fitur-fitur facebook ini juga harus digunakan Jadi jangan asal cuman kita Upload video reels aja Mentang-mentang kita konsennya ke reelsnya Nah itu jangan Jadi kita harus Ini dipakai Live video dipakai Story dipakai Pulse itu Pulse itu Apa itu ya Pulse itu kayak nanya Itu kan ya atau tidak Seperti itu Ya Ini harus dipakai Ini semua ini Pulse itu polling ya Polling Jadi ini harus dipakai Agar interaksi kita Semakin meningkat Dan jangkauan kita Semakin Tinggi Maka kalau jangkauan kita Semakin tinggi Kesempatan Video kita direkomendasikan oleh facebook itu Sangat Besar sekali Ya oke Sekian dulu materi kita Malam ini Kita lanjutkan di materi Selanjutnya Silahkan bagikan video ini Jika bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe Dan tetap di channel WPSignals Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk subscribe